Pemirsa aksi unjuk rasa terkait kebijakan tapera dari pemerintah terjadi di Jakarta dan Tenggerang, Banten. Masa menolak tapera yang dinilai akan semakin memberatkan kaum buruh. Beginilah aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Istana Negara hari ini. Aksi dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan titik kumpul di depan kantor Balai Kota Jakarta dan bergerak ke Istana Negara melalui patung kuda. Aksi ini dilakukan gabungan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tenggerang, Bekasi yang tergabung dalam sejumlah kelompok pekerja dari KSPI, KSPSI, KPBI, Serikat Petani Indonesia, dan Organisasi Perempuan Percaya. Buruh mengkritik kebijakan tapera yang mereka nilai semakin membebani pekerja. Selain tapera, Masa juga menolak adanya kenaikan UKT dan kris BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, Masa juga akan bersuara menolak cipta kerja dan kebijakan outsourcing serta upah murah. Sementara itu di halaman kantor Bupati Tangerang, Banten, puluhan buruh dari sejumlah serikat pekerja juga berunjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat. Dalam aksinya, buruh mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Buruh menilai beban-beban potongan-potongan gaji tidak sesuai dengan kenaikan upah kerja, apalagi kebijakan tapera seolah ada pemaksaan dari pemerintah. Kenapa kami menolak? Yang pertama adalah kenaikan upah dengan undang-undang kita kerja itu tidak lebih besar dari 4 persen. Terus potongan-potongan wajib yang BPJS Kesehatan, BPJS TK, Ketendagaan Kerjaan, semua yang kalau kurang lebih ada sekitar 12 persen. Kenaikan upah hanya 1,6 persen tahun ini, terus potongannya ada sekitar di atas dari 7 persen itu luar biasa di luar pemikiran kawan-kawan buruh itu. Lalu yang kedua, saat ini pemerintah seakan-akan memaksakan itu, memaksakan banyak kawan-kawan buruh yang sudah punya rumah. Kan terus harus dipotong lagi. Buruh berencana akan terus menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan tapera. Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Jakarta, Ayumarani Syahreza Zanski, Sadu Santo, Ainews melaporkan.